Dijelaskan istilah ini, supaya kita jangan keliru, campur aduk. Tapi di negara kita ini, istilah ini sudah kabur. Makanya ada program besar namanya Silat Nas, Silaturahim Nasional. Itu istilah tak betul. Karena antara orang Sunda dengan orang Batak, orang Banjar dengan orang Makassar, itu tidak Silaturahim. Tapi kukuwah Islamia. Tapi kalaupun mau diurut-urut ke atas, memang neneknya satu juga. Sama-sama Rahim Hawa, istri Adam AS. Yang tidak berasal dari Rahim Hawa, ada satu laki-laki namanya Charles Darwin. Dia keturunan ciga cingkuh. Monyet. Sedangkan kita semuanya sama. Mau orang Afrika, mau orang Asia, mau orang Eropa, mau orang Australia. Itu semuanya berasal dari satu. Kulukum min Adab. Semua kalian dari Adab. Wa Adab min Turab. Adab dari tanah. Bapak, ibu yang hitam, yang putih, yang kaya, yang miskin, asalnya sama. Dari Adab semuanya. Dan Adab dari tanah. Dari tanah, balik kepada tanah. Masuk ke lubang tanah. Akan dimakan cacing tanah. Maka orang yang rendah hatilah. Yang bisa datang malam ini. Menyambung silaturahim. Yang neneknya sama. Ukwah Islamiyah. Yang beda suku, beda bangsa. Bapak dengan saya. Semua yang hadir malam ini. Di satu pun alif satu. Ukwah Islamiyah. Sama-sama. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadat rasulullah. Buya kata jamaah. Ya, kalau memang kita ini dari tanah. Kenapa semua sifatnya tak sama? Kalau memang tanah kan sifat tanah sama. Kenapa ini baik, ini tak baik? Sama-sama dari tanah. Yang tak baik itu diciptakan dari tanah sengketa. Mudah-mudahan kita semua dari tanah yang tidak bermasalah. Bapak, ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, kalau kita mau memperbaiki hubungan kita. Kita harus sadar diri, tahu diuntung. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Orang yang tak tahu jati dirinya. Tidak mau duduk. Duduk sama rendah, tegak sama? Tinggi. Walaupun ada yang 160, ada 175. Sama tinggi. Duduk sama rendah. Malam ini, yang di bawah ini orang-orang terhormat. Mantan-mantan pemimpin. Bahkan masih memimpin. PNS, ASN, pengusaha, BUMN. Tapi kalau sudah masuk ke rumah Allah, semuanya merendahkan diri. Bukan cuma duduk di lantai, tapi tempat yang paling tinggi di badannya pun ditempelkannya ke lantai. Itulah tadi dia sujud. Allahu Akbar. Mentang-mentang gubernur tak mau menempelkan kening ke lantai. Ditempelkannya ke tiang. Taksah sholat. Maka dalam Islam ini kita mesti merendahkan hati. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Ngomong aja. Katanya duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dia sendiri duduknya lebih tinggi. Saya duduk di kursi ini, karena supaya ibu-ibu yang di belakang bisa melihat. Yang mana Ustaz Somad itu? Oh, ternyata lebih ganteng dari balehonya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, maka baik yang silaturahim maupun ukuah Islaminya, selesai acara halal bihalal ini, maka semua jamaah masjid nurul iman, beserta ero-ero yang sudah terlibat, yang selama ini beku, mencair, yang selama ini kusut, terurai, yang selama ini putus, tersambung, yang selama ini retak, terekat, galah patah boleh disambung. Kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Maka tak ada obatnya selain halal bihalal. Tak usah saya pegang. Biarkan aja turun sendiri. Lapa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, guna daripada halal bihalal ini, tidak lain, tidak bukan, adalah, tentu selama setahun ini, mungkin ada kata yang menyinggung perasaan. Mungkin kata-katanya tidak menyinggung perasaan. Saya, Pak Ustadz, dengan kawan saya itu, memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar. Tidak. Cakapnya tak pernah kasar. Ya, orangnya baik, lembut. Jadi, kenapa sakit hati? Mobilnya baru. Sudahlah baru, kacanya 80% pula. Gelap, tak nampak. Sudahlah kaca 80%, pintu tak pernah dibuka. Asal lewat, ten-ten. Mendengar kelaksonnya, naik darah tinggi saya. Kalau sama yang ini, yang ini saya lebih sakit hati lagi. Kenapa? Rumahnya baru. Dua lantai. Asal menengok ke atas, sakit leher saya. Sama yang ini, ini saya paling sakit hati, Pak Ustadz. Apa? Binginya baru. Istri yang lama meninggal. Mereka mau marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau nampak kawan dapat ni'mat, la tamudan na'inaika ila mamatana. Jangan kau ulurkan biji matahu, menengok orang yang kami beri ni'mat. Kalau ada orang kami beri ni'mat, jangan kau ulurkan biji matamu. Macam mana mengulurkan biji mata keluar? Lotot menengok ni'matnya. Tapi doakan dia. Ini doaku kepada saudaraku yang kau berikan dia rumah yang baru. Mudah-mudahan rumahnya itu menjadi rumah tempat menerima tamu. Turun ketenangan. Jadikan anaknya soleh dan soleha. Jadikan dia sakinah mawadda wa rahma. Masukkan dia ke dalam surga. Doakan dia. Dari anzohri. Raif. Raif. Ketika tidak ada dia. Waktu kita tengah malam tahajud, doakan dia. Siapa orang yang paling kita sakit hati, bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat Al-Hakib. Dalam kitab Al-Mustadra. Hadis suhih. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislum. Kau dapat yang sama. Macam yang kau doakan. Jadi yang selama ini, ada bapak ibu sakit hati sama orang. Bayangkan wajahnya. Doakan dia. Ya Allah. Kau kirimkan ketenangan, angin ketenangan dalam hatinya. Supaya dia menjadi orang baik. Kalau dia tak juga baik, tolong kirimkan angin puting beliau. Jangan doakan yang tak baik. Karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'udzu. Bilak. Kata Nabi, kalau kalian mau menengok penghuni surga, tu orangnya. Dia tenteng sendal, air uduhnya jatuh ke jenggot. Menetes. Dari hammam, kamar mandi. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, tu orangnya. Kata Nabi. Sahabat heran. Apa betullah amal orang ini, sampai dijamin masuk surga. Boleh bertemu tiga hari, tiga malam. Kita sesama, Islam ini, boleh bertemu tiga hari, tiga malam. Malam yang keempat, baru terhitung sodakoh. Tiga hari, tiga malam itu hak kita, sesama bersaudara. Makanya orang zaman dulu, tidak pusing dia kalau tidak ada hotel. Karena bisa menginap, tiga malam, tiga malam, tiga malam, tiga malam. Sekarang jangan. Tiga hari, tiga malam, dia tengok, sholatnya biasa, kuasanya biasa, zikirnya biasa, baca Qurannya biasa. Akhirnya dia tanya, ayo saudaraku, ya, aku tengok sholatmu biasa, kuasamu biasa, zikirmu biasa, baca Qurannu biasa, kenapa engkau dijamin Nabi masuk surga? Apa kata dia? Tidak ada amalku yang luar biasa. Kalaupun kalau mau kau cari-cari, cuma satu, apa dia? Sebelum tidur malam, aku maafkan semua orang, yang pernah menyakiti aku. Itulah beda dia dengan kita. Kita, sebelum tidur malam, sengaja kita ingat-ingat. Supaya untuk kita ingat, sampai tujuh keturunan. Sampai pas mau mati, orang kalau mau mati, nasihatnya, matak mudu namim ba'di. Kalau aku mati, nanti kalian nyembah apa? Itu mestinya. Ini tidak. Pas mau mati, apa kata dia? Anakmu, jangan nikah sama anak dia, sampai tujuh keturunan. Dendam kesuman. Surat rajin, kemunjid rajin, puasa sunat rajin, kemakah setahun dua kali, umrah haji, busuk hati. Na'uzbillah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini, bersih semuanya insyaAllah. Tak juga bersih, balik dari sini, minum mama lemon. Sama seperpel. InsyaAllah, hati tak bersih, mati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, inti dari hidup ini sebenarnya adalah, bagaimana membersihkan, dendam kesuman. Itulah makanya, kalau ada acara halal bi'alal, datang. Halal bi'alal, datang. Halal bi'alal, itu tiga saja. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, beri maaf. Yang ketiga, sambung silaturahim, atau ukhuah, Islamiyah. Omong kosong. Tak ada itu makna halal bi'alal. Kalau tidak ada, minta maaf, dengan beri maaf. Mana yang dulu kita balas? Minta maaf, atau beri maaf? Tak jelas pangkalnya. Hujungnya, maaf. Maaf. Minta maaf, atau beri maaf? Maaf. Oke, minta maaf dulu. Ada orang yang tak mau, minta maaf. Di bawahnya Quran. Ustaz, saya tak mau, minta maaf. Tunjukkan dari Al-Fatihah, sampai ke An-Nas, ayat yang nyuruh, minta maaf. Mana? Mana ayat dari Al-Fatihah, sampai ke An-Nas, nyuruh orang, minta maaf. Tak ada. Maka saya tak mau, minta maaf. Orang yang begini, balas. Cara balasnya gimana? Tunjukkan sama saya, dari Al-Fatihah, sampai ke An-Nas, solat isya, empat rekaan. Mana? Kalau ada solat isya, empat rekaan, rekaan satu, rekaan dua, bacanya jahar, rekaan tiga, rekaan empat, sir, rekaan satu, rekaan dua, pakai ayat, rekaan tiga, rekaan empat, tidak ada. Maka, jangan hanya pakai Qur'an, hati Allah, taat pada Qur'an, wa'ati Rasul, taat pada hadis. Orang yang ingkar hadis, itu adalah ingkar Qur'an. Karena Qur'an ini global, umum. Sedangkan penjelasan detail, ada dalam hadis Nabi Muhammad, s.a.w. Mana ada, kalau kambingmu empat puluh ekor, zakatnya satu ekor kambing? Tak ada. Yang ada dalam Qur'an, wa'atul zakah, bayarkan zakat. Tidak ada dalam Qur'an, kalau kau pergi ke Makkah, tawaf tujuh kali putaran di samping Ka'bah, dari sofa ke Marwah tujuh kali, mana ada? Itu ayatnya umum. Manusia mesti melaksanakan haji kebaikullah, teknis, juklaknya, ada dalam hadis Nabi Muhammad, s.a.w. Akhirnya di fakultas Usuluddin, ada satu jurusan khusus, namanya jurusan hadis. Tafsir saja, Dr. Mustafa Umar. Hadis saja. Ada filsafat saja, Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Ini filsafat, dari Yunani. Ada Qur'an saja, Tafsir Ibn Khazir, Tafsir Ibn Ja'far, Ibn Jarid At-Tabari, Tafsir At-Tayadisi, Tafsir Ibn Khazir, ini Tafsir-Tafsir. Oleh sebab itu, maka ini dikhususkan, supaya orang ini mendalami hadis, sedetil-detilnya. Jangan sampai ingkar sunnah, ingkar hadis, dengan dalih, saya pakai Qur'an saja. Orang yang cuma pakai Qur'an, dijamin, tidak akan solat isya' empat rakaat bersama imam. Karena itu penjelasan detailnya, ada dalam hadis Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang minta ma'am, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Ini mimbar Nabi tidak seperti ini. Mimbar Nabi ada tangga tiga di depan. Satu, dua, tiga. Mimbar Nabi itu masuknya dari depan. Sedangkan mimbar masjid nurul iman, dari belakang. Maka ini tidak sesuai dengan mimbar Nabi. Ini mimbar bid'ah. Wakullu bid'atin lola'lah. Wakullu lola'atin bid'nah. Kalau membuat bid'ah, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Kau mimbar bid'ah? Kalau tidak dibuat, Nabi bid'ah. Kau mikropon, kau bid'ah. Nabi khutbah menyandar ke batang korma. Nabi kalau khutbah menyandar ke batang korma. Datang seorang perempuan. Apa kata si perempuan itu? Ya Rasulullah, aku punya seorang muda, hamba sahaya. Najjar, tukang kayu. Mau tak kalau kubuatkan mimbar? Itu menunjukkan bahwa mimbar itu bukan dari Nabi. Tapi ada seorang perempuan. Itu juga pelajaran bahwa perempuan boleh ngomong kepada Ustaz. Ustaz Somat, ini kursinya terlalu rendah. Kebetulan saya di rumah ada tukang kayu. Mau tak kami buatkan kursi agak tinggi supaya Ustaz tinggi ke atas? Nah, kata Nabi, silakan. Akhirnya dibuatlah mimbar. Mimbarnya itu tiga lantai. Satu, dua, tiga. Maka mimbar masjid An-Nur itu, itu bid'ah juga itu. Karena lantainya terlalu banyak. Sampai berapa itu? Satu, dua, tiga, empat. Mimbar yang paling tinggi di Pekan Baru ini, masjid mana? Masjid Nami Roh. Saya asal khutbah di situ gamang nengok ke bawah. Nah, ini kocok, mewak jatuh. Apa ibu yang dimulihkan Allah? Nah, maka Nabi naik ke atas mimbar. Biasanya Nabi naik ke atas mimbar itu khutbah, ceramah. Tapi sekali ini tak ada ceramah. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu. Meninggal hari? Senin. Hijrah ke Makkah, Madinah, Senin. Sampai di Madinah, Senin. Lahir Senin, meninggal Senin. Mudah mengingat. Nabi Muhammad tahu, umatnya ini di akhir zaman payah mengingat. Maka Allah yang tahu hikmah, dia buat. Hai umat, biar mudah kalian mengingat tentang Muhammad, lahir Senin, pindah Senin, sampai Senin, mati Senin. Beruntunglah, siapa yang lahir hari Senin. Ustaz hari apa? Saya hari Rabu. Tak bisa request. Kalau bisa tentu dulu mahu hari Senin. Terserahlah, mahu lahir hari apa, yang jelas ikut Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu. Apa kata Nabi? Man kuntu jalat tulahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk. Waktu aku mencambuk ontah, aku dah kena ujung cambuk itu ke pundaknya. Dia berada di balik ontah. Aku tak tahu bahawa di balik ontah itu ada orang. sakit hatinya, tersinggung dia. Al-Zahri, ini pundak Muhammad. Silakan balas. Siapa yang mau balas, silakan. Ambil cambuk kalian dari rumah. Balas. Begitu cara minta maaf. Jadi kalau ada orang minta maaf, cuma ngulurkan tangan. Mohon maaf Zair Batir. Bukan begitu. Cara minta maaf, ambilkan cambuk. Nah, cambuklah. Begitu cara minta maaf. Ustaz udah buat? Belum? Saya tak pernah nyambuk orang. Dua. Siapa yang pernah aku cacimaki, sumpah serapah, tersinggung dia, sakit hatinya, ini harga diri Muhammad. Silakan balas. Itu menunjukkan dua satu, ada dua. Yang pertama, Zohir. Yang kedua, Batin. Zohir, bahasa Arabnya, ini. Kalau bahasa Melayunya apa ini? Bahu. Pundak. Tapi saya tengok di TV, di mana, banyak disebut punggung. Punggung itu bukan, ini kalau bahasa Melayu. Terserahlah mau apa namanya. Yang terserah Zohir, ini. Batin, ini. Karena kalau orang pergi, yang nampak Zohirnya. Batin tak nampak. Maka yang nampak itu disebut dengan Zohir. Yang tak nampak disebut dengan Batin. Makanya ucapannya, Mohon maaf, Zohir dan Batin. Tapi karena dia tak bisa membilang Zoh, dia bilangnya, Mohon maaf, lahir dan Batin. Itu orang tak bisa nyebut Zoh. Maka sebut lahir. Dia tanya, Mohon maaf, lahir dan Batin. Apa pula lahir? Batin. Zohir, Batin. Ini banyak gitu. Ini kesalahan, kekeliruan. Tapi kan udah terlanjur salah, lanjutkan aja lah kesalahan. Tapi kalau saya, SMS, lah. Mohon maaf, Zohir dan Batin. Zohiran wa Batinan. Itu yang betul. Nah, lalu kemudian, ada dosa Zohir, menyakiti orang, menyentil teringat orang. Mana pernah kami menyentil teringat orang, Pak Ustaz? Saya sepuluh tak pernah. Dulu. Sekarang kan sudah hijrah, ya dulu. waktu main gaplik, nah tinggal. Ada pula orang ngirim video WA ke saya, video pendek satu menit, orang main botol di terminal. Nah, tu, tu. Asal jatuh, tak jadi. Asal kena, tu. Itu memangnya tak dituntut di hadapan Allah. Ya Rah, sebesar biji sawi, yang pernah kau aniaya orang, kau tempeleng pipi orang, kau pukul kepala orang, yang terkait dengan Zohir. Yang kedua, batin. Batin ini tak nampak. Kalau telinga orang, nampak merah. Kalau hidung orang, nampak berdarah. Kalau pipi orang, nampak biram. Beku darahnya. Tapi kalau yang terkait dengan batin, orang tersinggung, kita tak tahu. Kadang kita bicara, rupanya kata-kata kita itu sudah menyinggung perasaan orang. Dimana? Itu, yang kemarin saya pergi ke sana, yang saya nyumbang 50 juta itu loh. Mungkin kita bicara biasa saja. Tapi itu sudah melulut, lantakkan perasaan orang. Dapat dari mana tadi? Saya dari rumah makan yang satu porsi 2 juta itu. Orang mau makan lontong sayur saja, mikir dua kali. Dia bicara. Sekejap-kejap, haa. Kejap-kejap, haa. Mohon maaf ya Pak, ini 2 juta nih. Tidak siapa yang bertanya? Anak-anak, pulang dari kamar mandi, pucat. Mana jam saya tadi? Mana jam saya? Jam yang saya beli 16 juta itu, Ustaz? Saya pernah berapa kali jumpa orang. Saya tak dendam, ingat aja mukanya. Macam tak punya duit aja kita dia buat. Kalau kau kaya, bukan jammu 16 juta. Kalau kau kaya, bukan baju koko, dua juta. Kalau kau kaya, bukan mobilmu 2 miliar. Kalau kau kaya, kau sekolahkan anak yatim itu sampai S3. Betul? Itu kalau menunjukkan orang kaya. Bukan dengan menunjukkan pakaian aksesoris mahal. Tinggal itu semua. Ustaz somat itu pandai ceramah aja. Dia sendiri pakai cincin mahal. Enggak. Ini dikasih, dikasih orang. Mana orang yang ngasih? Itu dikat jendela. Sampai ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, oleh sebab itu maka, kalau yang zohir, nampak dia zohir. Tapi yang batin, tak nampak. Makanya, Ustaz selalu kalau ceramah, bila dalam kata sambutan ceramah, tausiah saya ini ada kata-kata menyinggung, perasaan tak berkenan di hati. Maukah bapak ibu maafkan silap salah saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh. Mau cepat aja bapak ibu. Kenapa Ustaz-Ustaz itu di akhir ceramah minta maaf? Karena dia tidak mau mencari kita setelah pengajian. Kalau Ustaz Idrus, Ustaz Azhar Idrus, saya pernah satu majlis sama Ustaz Azhar Idrus, orang Terengganu. Ustaz Azhar Idrus, yang pernah dulu dengan kita. Masih ingat? Jenggotnya panjang. Orang PAS itu, Partai Islam Semalaysia, dari Terengganu. Itu kalau dia selesai ceramah, salamannya saya ikut setengah jam. Saya tanya, Ustaz Abid ceramah bagaimana? Saya lepas tazkirah ini, saya nak salaman dengan jamaah. Bila Ustaz Salamah ada waktu, duduk kat saya. Tapi bila tak ada, sila pergi. Karena saya tak enak hati, saya tegaklah. Pertama kita semangat. Setelah 15 menit, datang satu orang megangkan. Tangan dia, dia tak khawatir. Tegap tangan, tak khawatir tanggal. Kenapa? Lebih baik kita minta maaf di sini, mencari orang, daripada kita cari dia di Padang Mahshar nanti. Pekan baru ini penduduknya sejuta dua ratus. Pekan baru dari Kulem sampai ke Panam, sejuta dua ratus. Sejuta dua ratus. Carilah. Bapak Ibu kalau udah saya pulang, belum tentu Bapak Ibu jumpa sama saya. Sejuta dua ratus orang mau saya jumpai. Kalau ada cakap saya menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Jadi Ustadz ini susah. Semua cakap kita menyinggung perasaan orang. Siapa yang pakai narkoba? Tentu pecandu tersinggung. Siapa yang berzina? Orang berzina tersinggung. Siapa yang mengganggu laki orang? Pelakor tersinggung. Siapa yang mengganggu bini orang? Senior tersinggung. Makanya banyak Ustadz yang tidak mau cerita zina, tak mau cerita narkoba, tak mau cerita selingkuh. Ceritanya apa? Ada pun judul pengajian kita malam ini adalah tentang mati. Mati itu gak ada semua. Tidak ada orang tersinggung cerita mati. Cuman yang mau mati tersinggung juga. Bapak Ibu yang dimana? Jadi Pak ya. Oleh sebab itu maka yang paling baik adalah meminta maaf. Apa dosa saya? Saya tak minta maaf. Nabi minta maaf. Lakat kanalakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan tak lain tak bukan. Muhammad s.a.w. Fir'aun tak pernah minta maaf. Qarun tak pernah minta maaf. Namrus tak pernah minta maaf. Orang sombong tak pernah minta maaf. Ustadz sawat pernah minta maaf. Ya. Saya selalu minta maaf. Asal jumpa aja maaf. Mohon maaf pak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Siapa yang tak punya salah. Sedangkan Nabi Adam datuk menaik moyang kita aja salah. Apa doa dia? Rabbana. Zalabna. Amfusana. Wa ilham tawfirlana. Wa tarhamna. Danakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad minta maaf. Naik ke atas mimbar. Jelas-jelas dia minta maaf. Maka orang yang tak ada minta maaf. La yadukulul jannah tak masuk surga. Man kana fi qalbihi. Siapa yang dalam hatinya. Nisqalah abbatin min kardalim min kibrin. Anda sombong. Angkuh. Sebesar biji sawi. Kau anggap kau bisa masuk surga kena tarawihmu. Kau anggap kau bisa masuk surga kena witirmu. Kau anggap kau bisa masuk surga kena atam Quran berkali-kali. Kau anggap kau bisa masuk surga kena kau sudah ke Makkah pulak balik. Adab umat Muhammad ini menghadap Allah nanti bisolatin. Solatnya banyak. Solat Qabliya. Solat Ba'dia. Solat Dua. Solat Awabin. Solat Israf. Solat Ta'jud. Solat Witir. Solat Tarawih. Wazakatin. Zakat. Wakaf. Infa. Sodaqah. Bangun masjid. Menyekolahkan anak yatim. Buat pesantren. Wazihamin. Puasa Senin Kamis. Puasa Nabi Daud. Puasa Iyamul Bain. 13, 14, 15. Puasa 6 hari di bulan syawal. Tapi ternyata. Cakapnya kasar. Mencacimaki si pulan. Wazoraba haza. Penak menempeleng si pulan. Meninju si pulan. Memukul si pulan. Wasapakadama haza. Menumpah kendara si pulan. Lalu dia masuk surga. Kenapa? Masuk neraka. Kenapa? Inilah orang yang masuk neraka. Bukan karena berzina. Masuk neraka. Bukan karena minum kamar. Masuk neraka. Bukan karena mencuri. Masuk neraka. Karena tidak mau. Minta ma. Tapi jangan anggap Ustaz Somad. Karena sudah ceramah begini. Lalu orangnya. Dia. Letoy. Lesu. Loyo. Tak pernah marah. Kalau mau menengok saya marah. Tanya mahasiswa. Mahasiswa saya. Bagaimana Ustaz itu di lokal. Oh marah-marah aja. Pagi marah. Siang marah. Malam marah. Apa kita tak marah? Disuruh kumpulkan tugas. Saya dari awal-awal sudah saya kasih tau. Mata kuliah ini. Kita dua SKS. Kalau saya sudah masuk kelas. Sepuluh menit. Lima belas menit. Kalian masuk. Tak apa-apa. Tapi kalau sudah lewat lima belas. Jangan kalian masuk melenggang lagi. Itu namanya memancing cacing naik ke atas. Tugas ini dibagi tiga belas makalah. Pertemuan pertama orientasi. Pertemuan mid semester. Pertemuan uas. Ujian akhir semester. Tiga belas mata kuliah. Kalian tulis. Yang tak punya laptop. Boleh tulis tangan. Mahasiswa saya. Yang tak punya laptop. Silahkan tulis tangan. Boleh. Supaya kawan kalian jangan melongo. Waktu presentasi. Tulis. Fotokopi. Yang punya duit. Buat fotokopi satu-satu. Yang tak punya duit. Boleh fotokopi satu orang. Duduk berdua. Supaya apa. Jangan sampai nanti presentasi di depan. Yang satu menganggau. Kalau menganggau masuk setan. Jangan ken setan. Lalat pun masuk. Dari awal saya kasih tau. Tiba pada hari H. Setengah jam menunggu. Mana punggak kalah. Belum datang pak. Coba telpon. Gak diangkat pak. Coba SMS. Tak dibalas pak. Siapa namanya. Siti Badria. Mana dia. Kenapa tak datang. Sudah lah 40 menit datang. Masuk. Assalamualaikum Ustadz. Apa tak naik marah kita. Kalian ini datang menghabiskan duit orang tua saja. Ngamuk lah saya. Habis waktu 10 menit. Apa maknanya. Marah harus ada. Islam tidak menghilangkan marah. Makanya bukan berarti kalau sudah jadi Ustadz. Kalau sudah pengajian. Kalau sudah hijrah. Lalu tidak marah. Bukan itu maknanya. Islam bukan menghilangkan marah. Islam menempatkan marah pada tempat. Betul. Nabi memangnya tak marah. Oh Nabi marah. Selesai sholat. Nabi menengok ke belakang. Asyidun fulat. Asyidun fulat. Asyidun fulat. Mana si fulat. Mana si fulat. Mana si fulat. Kenapa tak datang sholat berjamaah. Layan tahiyadna. Berhenti mereka sholat di rumah. Jangan lagi sholat di sana. Jangan lagi sholat sendirian. Kalau mereka tetap sholat sendirian. Aku bakar rumah mereka nanti. Aku bakar rumah mereka. Itu artinya marah. Mana mungkin bakar dengan kata lembut. Aku bakar rumah mereka. Nabi bencong. Aku bakar rumah mereka. Jadi jangan katakan Nabi itu. Marah. Nabi keluar rumah. Tiba-tiba ada dua orang berkelahi bertengkar. Tentang masalah takdir. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Memanglah manusia ini hobinya. Jadal. Bertengkar. Berkelahi. Jangan lagi kelahi. Begitu. Jadi jangan nanti bapak ibu setelah pengajian. Dulu sebelum pengajian. Marah. Setelah pengajian. Pak. Anak bapak tadi saya tengok diboncing orang. Biarlah. Bini bapak dilarikan orang. Tak apa-apa. Itu bukan sabar. Bongak. Kau beti ke masalahmu. Beda-beda tipis. Nah. Bapak ibu yang dibelikan Allah SWT. Bagi yang belum meminta maaf. Padahal kita sudah di pertengahan syawal. Minta maaf lah. Saya tak tahu siapa di antara bapak ibu yang sudah minta maaf. Sama belum minta maaf. Kita tak tahu. Kalau hape nampak. Mana hape yang baterinya sudah habis. Mana yang tak habis. Nampak. Tapi kalau maaf. Allah masih sayang sama kita. Tak nampak di wajah kita itu. Siapa yang sudah memberi maaf. Wajahnya hijau. Siapa yang belum beri maaf. Wajahnya merah. Siapa yang sudah minta maaf. Wajahnya kuning. Tak nampak. Andailah Allah tunjukkan. Mungkin saya tak sanggup ceramah malam ini. Judul pengajian kita adalah. Meminta maaf. Rupanya muka ustaz itu belum minta maaf. Siapa kita. Memangnya kita ini siapa. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah. Dah. Selesai minta maaf. Nabi Muhammad SAW minta maaf. Yang kedua adalah. Memberi maaf. Sifat orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fissarra'i wa dharra' Bersedekah pada saat lapang dan susah. Walqazimina laiz. Menahan marah. Wal'afi na'anin naas. Memaafkan orang lain. Dan selalu itu maafkan orang lain. Ustaz Somad sudah maafkan orang lain. Sebelum saya tidur malam. Saya sudah maafkan orang. Ya Allah. Semua orang yang mengejek aku dari pagi, tadi, dari siang. Di Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram, Telegram, Telegram, Milogram. Kawan, sahabat. Semua sudah kumaafkan mereka. Panjangkan umur mereka. Sehatkan dia. Matikan dalam khususul khatimah. Jadikan anaknya penghafal Quran. Kalau dia kapir, mudah-mudahan dia masuk Islam. Kalau dia munafik, mudah-mudahan dia bertobat. Kalau dia sudah jadi baik, mudah-mudahan dia menjadi lebih baik. Matikan kami dalam kebaikan. Berikan maaf. Kamu sudah beri maaf dia? Sudah. Kamu sudah maafkan dia? Sudah, Pak. Sudah salaman? Saya maaf, sudah, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk salaman, rasanya 2021 lah, Pak Ustaz. Belum. Karena arti maaf, artinya. Apa? Tuh. Dinding bolong, belomang. Karena dulu mau masang kipas angin. Mau masang speaker. Akhirnya dilobangi dinding. Maka untuk menghilangkan lubangnya, pasang dempul. Ditutup dempul, orang tahu. Pasti dulu pernah lubangkan, ada bekas dempul. Setelah dipasang dempul, pakai kertas pasir. Orang tetap tahu. Pasti itu dulu lubang. Tapi ketika dicat dengan cat yang sama, sampai tak berbekas sama sekali. Bahasa Arabnya, apa? Ya'fu, afwan, ma'fu, ma'af. Ma'af artinya, menghilangkan cacat sampai tak berbekas sama sekali. Itulah maaf. Kalau masih berbekas, bukan maaf. Kamu sudah beri maaf dia? Sudah, Pak Ustaz. Sudah jumpa sama dia? Saya memang sudah maaf, maaf memudah saya kasih. Tapi kalau untuk jumpa, rasanya belum sanggup. Mau muntah, saya tengok muntah. Maaf artinya, menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Kalau masih berbekas, bukan maaf. Sebab itu, maka antara dua yang sudah kita kaji malam ini. Minta maaf dengan beri maaf. Mana yang berat? Minta atau beri? Kalau saya lebih berat, beri. Karena kalau minta itu, posisi kita di bawah. Please forgive me. Maafkan aku. Tapi kalau memberi, kita di atas. Kau mau minta maaf sama saya? Ego kita datang, bangkit. Berapa kali kita mau minta maaf sama orang? Orang yang sebelumnya baik, egonya bangkit. Betul, Pak Ustaz. Betul, Pak Ustaz. Saya tutupnya balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga kali salam, tak ada. Salam yang keempat, keluar anjing herder. Apakah kalau kita sudah minta maaf, orang itu tidak memberi maaf, lalu kita masih tetap terikat dengan dosa? Tidak. Kita tak perlu pikirkan dia kasih maaf atau tidak. Yang penting kita saja minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Masalah dia memaafkan atau tidak? Itu bukan urusan kita. Tapi jangan kita cakapkan keluar. Aku minta maaf sama engkau. Sudah, cukup. Jangan dicakap, aku minta maaf sama engkau. Masalah kau maafkan atau tidak, bukan urusan Nabi. Terserah kau lah. Makin naiklah setan dia. Apa ibu yang dimulakan Allah SWT? Dosa zahir? Sudah. Dosa batin? Sudah. Ada dosa satu lagi. Apa dia? Dain. Duit. Makanya Nabi minta maaf, tiga. Dosa zahir? Sudah. Dosa batin? Sudah. Duit. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Ternyata ketika ditanya siapa yang pernah mencambuk, siapa yang pernah tercambuk? Semua tunduk. Siapa yang pernah sakit hati? Semua tunduk. Tapi ketika ditanya masalah duit, siapa yang pernah duit yang aku pakai? Tegak. Itu menunjukkan masalah duit susah kita maafkan orang. Betul? Banyak pula yang tak mau ngaku. Apa kata dia? Innalaka alaya falafadarahim. Engkau punya utang tiga dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal. Saudara sepupu Nabi. Namanya Abdullah bin Ambas. Punya saudara namanya Fadal bin Ambas. Edfa'ya Fadal. Fadal. Bayarkan sama dia tiga dirham. Aku punya utang sama dia tiga dirham. Nabi yang dijamin masuk surga. Tidak mau mati dalam keadaan membawahu utang. Maka ayat yang paling panjang di Quran ini. Berapa halaman Quran ini pausat? Kita tengok Quran Nurul Iman ini berapa halaman? Quran Nurul Iman sampai ke surat An-Nas 485 halaman. 485 halaman. Buka nanti ayat Al-Baqarah 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman khusus. Satu halaman khusus Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT. Bercerita tentang apa yang mau diceritakan Allah SWT. Ini dia. Halaman 37. Ingat saja buku 37 masalah populer. Halaman 37. Satu halaman. Inilah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Halaman 37. Menurut versi Quran di Masjid Nurul Iman. Satu halaman penuh. Tentang masalah apa? Bukan masalah sorga. Bukan masalah neraka. Bukan masalah haji. Walaupun puasa sebulan yang paling panjang ibadah Ramadan sebulan. Tapi ayat yang paling panjang. Puasa cuma satu ayat. Tapi ayat yang paling panjang adalah tentang duit. Utang. Untuk itu bayar utang. Oh Ustaz Samad ini ceramah mau menyindir ya? Tidak. Saya termasuk Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya kalau bicara sama orang to the point saja. Kapan kau bayar? Bayar. Ustaz Samad. Ya. Ada nomor sihanu. Nomor sihanu mana? Itu yang banyak minjam duit tak balik-balik. Kabarnya Ustaz Samad udah dibalikannya duitnya. Udah. Saya bilang. Gimana cara Ustaz kok bisa balik? Kami banyak tak balik. Mau tahu caranya? Ya. Balik kan? Kalau tidak aku kapak kepala kau besok. Balik. Balik. Tuh kasar sekali Ustaz. Saya mau menyelamatkan dia dari makan haram. Bukan saya mau marah. Duit itu tak banyak. Tapi kalau disuapnya ke anak bininya dia makan haram. Raka Jahanam tempat dia. Maka saya kasih tahu. Kamu balik kan besok. Alhamdulillah balik. Kamu balik. Ya ikut macam. Oh kami tak sanggup Ustaz. Padahal badannya tegap berotan. Ternyata orang-orang berotot ini takut juga. Saya tak ada otot saya. Saya sendiri. Takut dia. Dibalikannya. Padahal tak ada kampak di situ. Apa maknanya? Kalau dia dalam kesulitan. Kasih dia waktu lapang. Kapan kau bayar? Satu Mei Pak Ustaz. Tahun berapa? Tahunnya harus jelas. Nanti saya bayar satu Mei. Dalam kurung. Maybe yes. Maybe no. Tak bisa. Tahunnya harus jelas. Satu Mei 2019. Kita datang. Satu Mei 2019. Nih. Jelaskan. Ini tanda tangan kamu kan. Ini dua orang saksi laki-laki kan. Kalau tak ada laki-laki dua. Satu laki-laki dua perempuan. Kalau perempuan ini satu lupa. Yang satu mengingatkan. Yang bahayanya tiga-tiga ini lupa. Bayar. Kalau dia sulit. Beri dia waktu sampai lapang. Mei tak bisa. Juni, Juli, Agustus. Satu Agustus ya. Janganlah satu Agustus. Terus. Lapan belas Agustus. Kenapa lapan belas? Mudah-mudahan tujuh belas itu menang panjat pinang. Oke. Lapan belas Agustus. Ya. Sampai lapan belas Agustus datang. Mana? Nih. Janji kemarin dari satu Mei. Ke lapan belas Agustus. Mana? Mohon maaf Bu ya. Waktu kami mau memanjat. Tiba-tiba patah. Stop. Jangan lanjutkan. Aku tak sampai hati mendengar cerita. Sedih. Jadi yang paling bagus bagaimana? Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kau sedekah kan? The best. Sedekah. Ini yang paling mantap. Kasih waktu. Tak juga bisa. Ambil dah. Ambil dah. Ambil dah. Tapi jangan sampai aku tengok muka. Lendam. Marah. Ambil lah dengan wajah yang serah. Ambil lah. Ambil lah. Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kau sedekah kan lebih baik. Ayat ini yang ngapal kita. Yang ngasih duit. Bukan yang minjam. Ini sekarang banyak orang salah hafal ayat. Ini yang minjam. Pas kita tagih. Kapan kau bayar? Wa anta saddaku khairul lakum. Itu ayat ambo. Bukan ayat wa'am. Kok banyak orang salah hafal ayat ini? Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kau sedekah kan? Itu lebih baik. Nah. Bapak ibu yang dimilihkan Allah SWT. Selesai dua masalah. Minta maaf. Sudah. Ngasih maaf. Sudah. Sekarang yang ketiga. Silatuh. Layar dekulul janah. Tak masuk surga. Walaupun amalnya banyak. Siapa itu? Orang yang memutus tali silatuh rahim. Mestinya saya yang datang ke arah sahil kulib. Saya yang mestinya datang kemari minta maaf. Minta maaf Buya Ustadz Ramli. Imam kita di masjid kantor gubernur. Banyak silap salah saya Buya. Mestinya saya yang datang ke rumah Pak Dr. Andrus Haji Ahmad MSI. Pak Ahmad saya mohon maaf. Bapak-bapak RUW saya mohon maaf. Pak Bungurus Masjid menurut iman. Saya mohon maaf. Mestinya saya yang datang minta maaf. Tapi karena kesibukan tak bisa. Datang masjid. Menfasilitas. Akhirnya kita pun bisa saling bermaaf-maafan. Man ahsanah ilaikum. Siapa yang sudah buat baik pada kamu. Fakafi'uhu. Balas. Kalau kamu tak sanggup membalas. Udu'ulah. Doakan dia. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Jazak. Balas. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kamu. Dengan yang baik-baik. Jadi kalau ada orang bilang. Syukran ya. Terima kasih ya. Maka kita katakan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan. Jawabannya. Wa'iyyakum. Iyakum artinya. You too. Kamu juga. Jazakumullahu khairan. Bukan itu balasannya. Jazakumullahu khairan. Wa'iyyakum. You too. Kamu juga. Podoh. Sama-sama. Samimawan. Mbak Ibu yang dimulakan. Allah SWT. Ada orang. Tak mau menyambung tali suratulah ini. Karena dianggapnya dengan. Ini dia sudah menjalin hubungan dengan Allah. Saya sudah ke Makkah. Saya sudah nangis di Bintu Ka'bah. La'baikallahumala baik. La'baikallah syarikat. La'baikallah baik. Untuk apa saya minta maaf. Oh. Apa kata Nabi. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali suratulahim. Ku sambung hubungan dengan dia. Wa'man kata'ahu kata'atuhu. Siapa yang memutus tali suratulahim. Aku putus hubungan dengan dia. Sebetulnya. Orang yang sholat ke masjid nurul iman. Walaupun tidak syawal. Walaupun tidak dibuat halal-halal. Pasti menyambung suratulahim. Atau ukhwah islami. Karena setiap selesai sholat. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar apa? Eh. Lama tidak bersuha buah. Sia. Tapi karena tak pernah ke masjid. Maka orang tak pernah nyambung suratulahim. Ke masjid. Pokoknya asal ke masjid. Pasti nyambung suratulahim. Ini suratulahim kita ini. Sudah mulai retak. Apalagi besok. Ini besok. Ini banyak yang putus. Apapun partai-mu. Apapun warnamu. Apapun calonnya. Jangan sampai kita kelahi. Karena gara-gara calon gubernur. Kita berkelahi. Mereka akrab disana. Iya kan? Walaupun pilihan kita beda. Ustaz Samad pilih nomor berapa? Semua itu saudara kita. Semua itu kawan kita. Semua itu anak-anak putra putri Riau Bumi Lancang Kuning yang terbaik. Di antara sejuta dua ratus pekan baru. Penduduk pekan baru sejuta dua ratus. Dua belas kabupaten kota. Dari mulai bagian siap-iapi sampai tembilahan. Maka orang Riau ini berjumlah 6,5 juta orang. Yang tak percaya dengan cakap saya ini hitung sendiri. 6,5 juta orang. Dari 6,5 juta orang itu. Muncullah empat putra putri anak Riau yang terbaik. The best. Maka istighorah lah. Gunakan telinga baik-baik. Dengan telinga baik-baik. Dengar siapa yang paling baik di antara. Setelah itu gunakan mata baik-baik. Malam ini tengok Youtubenya. Tonton balik debat kandidannya. Lalu cari biodatanya. Setelah itu kemudian istighorah. Malam ini. Usalli sunnatal istighorah pil qadariyahu illa hita'ala. Allah. Besok pagi. Jumpa kita di masjid. Gimana bu? Sudah nampak? Lah nampak buah. Lah nampak buah. Siapa nampak dapat malam nampakkan dia cucu? Kampek-kampak je datang buah. Dia apa kampek-kampak? Haa. Nansuanku potang membawa hijil bab. Nansuanku rebana satu set. Nansuanku baju kaos. Nansuanku sembako. Wah. Rusak istighorah gitu. Istighorah dengan benar. Nanti puncaknya akan ada satu. Masuk ke ruang. Luber. Langsung. Punggung. Bebas. Rahasia. Bismillah. Aku bersaksi di hadapan Allah. Orang ini adalah putra terbaik Riau yang akan memimpin Riau lima tahun ke depan. Bismillah. Pus. Habis itu masukkan. Keluar kawan nanya. Nomor berapa tadi? Anda lo ingin yang mutah nomor berapa. Surahkan kepada Allah SWT. Wa syawiruhum fil amri. Musawarah. Faizha azamta. Tekad. Fatawakkallalallah. Musawarah dulu. Maqaba manistashara. Wa ma nadima manistakhara. Tidak ada ruginya orang yang musawarah. Dan takkan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Setelah itu. Azamta. Azam. Tekad. Ini orangnya. Setelah itu. Fatawakkallallah. Ini ijithat saya. Bukan karena saya sekampung. Bukan karena saya sama-sama satu profesi. Bukan karena tetangga dekat rumah. Bukan karena sudah makan duitnya. Bukan karena money politik. Bukan karena black campaign. Tapi memang karena Allah SWT. Kupilih engkau. Jangan lupa. Ala adulukum ala akbaril kabair. Moga kalian kutunjukkan dosa terbesar. Di antara dosa yang besar. Dosa, 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 dosa. Tapi ada dosa terbesar. Di antara dosa yang besar. Dosa terbesar. Pertama, syirik. Insya Allah kita sudah selamat dari syirik. Yang kedua. Engkukul walidain. Melawan ayah. Berakab pada emak. Yang ketiga. Syahadatul syur. Kesaksian palsu. Mencoblos besok pagi. Bukan sekedar mengambil paku. Lalu mencucuk gambar. Bukan. Banyak orang menganggap pilkada ini adalah pesta rakyat. Sama macam 17 Agustus. Bagi-bagi sembako. Serangan pajar duit. Bukan. Besok. Jawa Timur. Jawa Barat. Jawa Tengah. Sumatera Utara. Riau. Dan beberapa daerah lainnya. Sedang bersaksi dihadapan Allah. Saya. Hamba Allah. Dengan ini. Bersaksi. Memilih orang ini. Layak untuk menetapkan. APBD saya. Makan negara saya. Bagaimana kehidupan kami ke depan. Ideologi. Politik. Masjid. Ekonomi. Sosial. Pertahanan. Keamanan. Bismillah. Aku pilih orang ini karena Allah. Itu persaksian kita dihadapan Allah. Jangan sampai kita. Dituntutkan bersaksi palsu. Wah. Saya tak maulah memilih Pak Ustaz. Itu hak saudara. Bapak ibu yang tidak mau mencoblos. Tidak mau memilih. Itu hak saudara. Tapi saya perlu mengingatkan. Bahwa. Kalau anda orang baik tidak memilih. Ingat. Besok pagi. Sekuler memilih. Liberal memilih. Pemamuk memilih. Pecandu narkoba memilih. Orang jahat memilih. PKI memilih. Atais memilih. Komunis memilih. Maka jangan heran. Kalau yang naik nanti adalah. Sekuler. Liberal. Komunis. Jahat. Perampok. Garam. Penyamun. Lanun. Kenapa? Karena kalian orang baik tidak memilih. Setelah mereka naik ke atas. Mereka yang akan menetapkan api bilik. Mereka yang akan ketuk palu. Mereka yang akan bersidang. Lalu kita ribut. Kenapa bisa begini? Karena orang baik tidak memilih. Dalam dunia demokrasi. Kita tidak tinggal di negara Islam. Yang menetapkan pemimpin khalifah berdasarkan surah musawarah. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Bermusawarah sahabat. Sepakat. Mengangkat Abu Bakar Siddiq. Sepakat. Mengangkat Umar bin Khattab. Sepakat. Mengangkat Usman bin Affan. Kita tidak tinggal memakai sistem itu. Sistem yang kita pakai bukan pula kerajaan Syaksin Indra Pura. Kita tidak tinggal di kerajaan Indra Giri. Kita tidak tinggal di kerajaan Pelalawan. Kita tidak tinggal di kerajaan Riau Lingga. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi. Suara terbanyak. Suara Tuhan. Yang paling banyak. Dia lah yang menang. One man, one vote. Satu orang, satu memilih. One man, one choice. Satu orang, satu pilihan. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Tidak ada beda suara penggali parit dengan profesor doktor. Mohon maaf penggali parit kau tidak hina. Kau makan halal. Titik puluh keringatmu. Aku hanya ingin menjelaskan. Orang yang menyepilikan engkau. Kau penggali parit. Dianggap kau susah. Tapi dalam dunia demokrasi. Suaramu sama-sama satu. Dengan pejabat. Dengan diploma. Dengan pengusaha. Dengan penguasa. Oleh sebab itu gunakan suara. Dengan sampai tidak. Bapak Ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sampaikan. Andai naik juga pemimpin yang tidak diridai Allah. Di akhirat. Di padang maksyar. Saya tidak bisa lagi dituntut. Hai Abdul Somad. Sudahkah kau sampaikan? Sudah. Kapan? Malam Rabu. Dimanjak? Majid nurul iman. Ya maaf mendengar. Dari matanya mendengar ya Allah. Apakah mereka mengamalkan? Aku tak tahu. Jangan sampai gara-gara ikhtikab malam ini. Kena ada juga satu daerah. Membuat ikhtikab malam Rabu. Malam Rabu berzikir. Tiba-tiba habis sholat subuh itu tidur sampai zuhur. Tak mencoblos. Ada satu daerah membuat subuh Rabu. Disusur. Rabu subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah. Berzikir sampai terbit matahari. Habis itu sarapan bersama. Makan bawa masing-masing dari rumah. Habis itu sholat sunat israf. Habis itu baru ceramah. Jam 8 sama-sama mencoblos ke TPS. Habis itu dikawal bersama-sama. Supaya jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada penipuan, pembohongan. Ingat. Ada satu daerah. Di kecamatan itu DPT daftar pemilih tetapnya 10 ribu. Tapi yang datang mencoblos hanya 4 ribu. 6 ribu tak datang. Tapi ketika penghitungan suara 6 ribu itu ada juga di dalam. Siapa yang mencoblosnya? Hantu dan setan. Oleh sebab itu Anda yang punya kertas mencobloslah. Karena kalau tidak kertas Anda itu akan dicobloskan oleh nyiblorong, sundilbolong, suster ngesot. Ada saja yang akan mencoblos kertas itu. Jangan sangka kau duduk di rumah santai, kau tidak berbuat. Maka perbuatanmu akan menentukan riau 5 tahun ke depan. Republik Indonesia 2018-2019 menetapkan 9. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Maka 9 orang ini harus kita memiliki. Siapa yang mendudukkan mereka di parlamen? Kita. Siapa yang mendudukkan mereka di kantor gubernur wali kota, bupati? Kita. Di mana? Segenggam tangan. Di ujung jari. Allah yang berkuasa. Allah berikan kuasa di ujung jari-mu. Sehingga dengan ujung jari-mu kau bisa mengangkat pemimpin masa depan. Bukan permainan. Ada beberapa daerah hanya dengan 10 ribu, 20 ribu. Saya baru pulang dari Jakarta, dari airport di Jeput sampai ke rumah jamaah. Apa kata dia? Ustaz Somad, saya sudah dua periode ini DPR provinsi. Apa yang terjadi? Ada satu daerah hanya disebar pagi serangan pajar 20 ribu, Pak Ustaz. 20 ribu selesai suara umat Islam. Di pekan baru insya Allah duit 20 ribu tak laku. Kalau ada yang nyongkok 20 ribu untuk pil kada, untuk pil pres, untuk caleg, pilik, insya Allah tak laku. Karena ekonomi kita mapan insya Allah. 200 ribu pun saya kira kalau daerah sahil kulit orang tak mau terima. 200 ribu. Tapi kalau dua juta, haa ini... Kok kau enang kau biar? Kamu tak sikit? Tek kau biar. Mesti gua lagi mencari kau biar. Assalamualaikum, Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang nge-saya duit dua juta. Harap. Kalau aku bagi dua, biar. Itu enggak lah sepakat ulama. Nampaknya syafi'i, haram. Tapi kalau Hanafi, aku makrum. Dan sepakat semua. Karena halis. La'ana Rasulullah SAW al-Rasyu wal-Murtasi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogo. Kalau udah sempat terambil berasnya bagaimana, Ustaz? Beras, gula, kopi, antarkan ke panti jombor. Pergi ke panti yatim Muhammadiyah. Panti yatim takdir ilahi. Panti yatim pajar harapan. Datang sana. Assalamualaikum Pak Yazid. Assalamualaikum. Ini saya ada bawa bantuan ini. Sembaku. Alhamdulillah. Bapak jarang-jarang datang. Enggak. Ikau hadiah dari calik. Hadiah dari calon paslon. Seberahkan. Banyak apa? Ada dua bongkui ya. Itu tidak terhitung sodakoh. Tapi kita sudah selamat. Menjaga diri kita dari makan haram. Duitnya sudah temakan bu ya. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Dik apa menang? Dua itu ibu. Dapak ibu yang dimulakan Allah SWT. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Pas 60 menit saya ceramah. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Siapa dari ceramah Nurul Iman? Ustaz Somad. Apa judul ceramahnya? Halal bihalal. Apa saja yang dia sampaikan? Tiga. Minta maaf. Kasih maaf. Silaturahim. Apa hukumnya menyelamatkan anjing yang sedang sakit? Bagus. Bagus. Kalau ada nampak anjing sedang sakit, selamatkan. Dalilnya mana? Hadis tentang seorang perempuan membeli minum seekor anjing. Kok minum? Ambo. Minum anjing. Lalu setelah air minum dikasihnya, lalu kata Nabi Allah mengampunkan dosanya. Ya Rasulullah, apakah itu terhitung amal soleh? Kata Nabi, Dalam setiap hati yang basah ada sadaqah. Anjing itu juga makhluk Allah. Tapi jangan jadikan judul pertanyaan ini dalil memelihara anjing. Menolong anjing. Oke. Tapi memelihara anjing, jangan. Bapak ibu yang sudah melihara anjing, balik dari sini lepaskan. Serahkan ke dinas. Dinas apa yang mengurus anjing? Orang yang memelihara anjing, Satu hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Amalnya sebesar bisul. Orang yang memelihara anjing, Malaikat Rahmat tak masuk ke rumahnya. Malaikat Mahut masuk. Mana yang lebih abdul buya? Kuasa enam, betul-betul atau terpisah? Berturut-turut lebih baik. Karena kalau terpisah, Besok puasa, Besok makan, Mati dia. Kan tak selesai? Tapi kalau selesai, Puasa 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 puasa. Ustaz udah mulai? Belum? Banyak undangan halal bihalal. Saya Alhamdulillah sampai sekarang, Belum pernah saya tinggalkan puasa enam ni. Tapi di ujung-ujung. Karena tadi di PMC diundang, Banyak makanan. Tapi nanti di ujung-ujung puasa. Terserah. Bapak ibu yang sudah puasa, Alhamdulillah. Bagus. Kalau uang hasil pinjam dari bank, Dipakai untuk renovasi rumah. Untuk umroh. Apa hukumnya? Haram. Jaminan ke bank SKPNS. Haram. Ustaz Somad itu bilang haram kan, Karena dia tak punya SKPNS. Ada SK? Ada SK. Pernah tak Ustaz pakai minjam duit ke bank? Tidak. Sekalipun tak pernah. Sekalipun tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil itu, Banyak duit Ustaz cash? Tidak. Pakai duit siapa? Pinjam. Kemana? Amak bank. Mak, ini mau ceramah ini kena hujan. Pinjam dulu duit, Mau beli mobil. Wah, angko deh ketik nyusahkan sampai tu. Amak bank. Pinjaman lunak. Tanpa bunga. Amak bank. Apa hukum mewarnai rambut pausat? Jangan cabut uban. Karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kenapa cahaya dari uban? Karena orang yang melihat uban di cermin, Dia langsung ingat tua dan ingat mati. Lalu ketika menengok uban itu bangkit semangat beramal. Dia akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. KPU. Kepalo penuh uban. Lalu kemudian bagaimana hukumnya mewarnai rambut ini? Kata Nabi SAW ketika melihat ada seorang yang rambutnya uban semua. Kata Nabi celup rambutnya. Diceluplah pakai henna. Henna kata orang Melayu inai. Kata orang Jawa daun pacar. Mas, aku harap golek daun pacar ini. Dipasang. Digilinglah daun pacar tadi. Lalu dipasangkan ke rambut. Pakai sisir. Setelah pasang, diikat pakai kain. Besok pagi bangun. Warnanya pun warna anak huang. Pirang. Boleh. Jangan pakai warna hitam. Kenapa dilarang pakai warna hitam? Karena warna hitam menipu. Dulu orang nikah tidak pakai kartu kelahiran. Tak ada akte. Tak ada KTP. Jadi ditihat dari rambutnya. Waktu meminang, rambut hitam semua. Seminggu sesudah pernikahan, pangkalnya putih semua. Tak boleh. Nah. Tapi kalau tidak ada unsur menipu, boleh. Karena waktu perang, pasukan itu hitam. Hitam rambutnya waktu perang. Supaya apa? Supaya musuh menengok. Uh. Tentara Nabi Muhammad ku anak muda. Padahal orang tua. Yang dicelup rambutnya hitam. Jadi kalau ada unsur tipu, tak boleh. Aram. Ustaz. Ada saudara saya, dia seorang akhwat. Dulu sebelum dia hijrah, dia berjanji dengan mantan pacar dia. Untuk menikah dengan mantan pacar dia. Tapi saat ini dia bilang rasa bagaimana. Saat ini dia hilang rasa. Bilang rasa kau kubih. Kubih bahasa Indonesia nya kesemutan. Bagaimana dengan saudara saya itu Ustaz? Apakah dia berdosa? Menikah itu adalah karena ikut sunnah Nabi. Maka engkau sudah menyempurnakan setengah iman. Kalian yang laki-laki, kalau suka sama perempuan, kalian ta'aruf dulu. Mengenali sifat-sifatnya. Tapi bukan berdua-dua kenali. Setelah itu, lalu baru kemudian khidbah. Khidbah itu artinya diboking dulu. Tapi jangan pula kata boking. Khidbah. Jangan nanti datang, Pak kami datang kemari maksudnya mau memboking anak bapak. Eh kok gilu. Kami datang ini mau mengkhidbah. Lalu di khidbah. Khidbah itu artinya sampai waktu tertentu. Pak, saya khidbah anak bapak ini sampai tanggal 1 September. Nanti 1 September saya datang lagi memastikan jadi tidaknya. Selama di khidbah itu tak boleh dipinang. La ya'ilu li muslimin ayak tiba fokohi tu batik aki. Tak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Datang orang lain minang. Pak, saya mau minang anak bapak. Oh anak saya ini sudah dipinang orang. Berapa dia kasih DP kemarin? 15 juta. Eh kok 25, Pak? Rusak hubungan. Tunggu dibatalkannya dulu. Tanggal 1 September baru. Dan bagi yang kedua itu tak boleh. Jangan pinang anak bapak itu. Itulah bekas-bekas ya. Nah, tak boleh. Nah, sedangkan pinangan saja boleh dibatalkan. Apalagi belum ada ikatan sama sekali. Ini kan baru sekedar rasa-rasa aja. Rasa-rasa itu kan ekstra joss. Baru sekedar rasa. Hari ini rasa, besok tak berasa. Hilang rasa. Habis itu muncul lagi rasa. Kalau dia masih gadis, selajang tak apa-apa. Asal jangan berasa nengok bini orang. Itu bahaya. Tunangan bisa dibatalkan. Apalagi segera rasa-rasa. Ustaz mohon doa untuk kedua mertua saya yang sedang sakit. Alangkah senangnya dapat menantu soleh macam. Beruntung bapak. Bapak, ibu yang ingin dapat menantu, mendoakan mertua macam ini. Carilah menantu yang pengajian. Orangnya di mana? Masih sekitar-sekitar sini. Coba kalau menantu pengajian. Tengok. Ustaz, tolong doakan mertua saya. Coba kalau dapat menantu sakau. Ustaz, di keluarga saya ada orang masih merayakan Imlek. Karena mereka beragama Buddha. Apakah boleh kita mendatangi rumah mereka saat Imlek? Kalau sekedar datang bersilaturahim, tak apa-apa. Dalilnya, datang asma menjumpai Nabi. Ummi Qadimatswaya Raghibatun. Mak saya non-muslim. Tak seagama. Dia datang mau menyambung silaturahim. Boleh. Kata Nabi Siliha. Tapi kalau ritualnya, ritual agamanya, tak boleh. Lewatkan hari ritual beberapa hari. Bilang aku belum bisa datang karena kesibukan. Habis itu datang. Makan, minum. Bawa makanan nasi bungkus. Karena khawatir kita nasi dia ada gulai anjing, sup babi. Goreng cingkuk, bakwan ciga. Doakan saya Ustaz dimudahkan rezeki dalam memperoleh keturunan. InsyaAllah. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai remaja yang berteman akrab dengan lawan jenis. Tidak ada pertemanan lawan jenis. Tidak ada pertemanan dengan lawan jenis. Witing Trisno jalaran sukukulino. Cinta akan tumbuh karena sering ingin bersama. Mungkin kau tak apa-apa. Tapi dia sudah mabuk.